Oke bosku ini berada di Muarambaduk bersama dengan orang-orang hebat ini Ini salah satunya Pak Eko Ini beliau ketua Pogdarwis Pogdarwis, kelompok sadar wisata Muarambaduk beliau ketuanya Gimana Pak Eko, tanggapan teman-teman KKN Windsor Nampil Surabaya datang disini Kasih motivasi sedikit Bapak Terkait kunjungan alat-alat dari Indonesia Surabaya itu Kami dari Pogdarwis Muarambaduk sendiri Sangat senang sekali atas kedatangannya dari Indonesia Surabaya ini Untuk menumbuh kembangnya wisata yang ada di Muarambaduk ini kedepannya Seperti itu Untuk teman-teman yang mungkin belum paham Muarambaduk Kira-kira apa harapannya atau promosinya ke teman-teman Mungkin kedepannya melalui promosi melalui media masa ya dari anak-anak Winsa ini juga ikut mempromosikan Muarambaduk Kedepannya biar Muarambaduk lebih maju lagi Kalau saya tadi menyebut insya Allah nanti salah satu prokernya Pak Mau disin bikin webinar nanti salah satunya Jadi salah satu judulnya mungkin ya apa ya Ada harta karun Banyuwangi yang tersembunyi nanti Mungkin harta karun yang tersembunyi di Banyuwangi Karena paling pojok ini Pak Paling pojok Ini termasuk wisata Wisata rintisan wisata ini yang paling pojok disini Banyuwangi Kan satu paket di Banyuwangi itu dari wisata Muarambaduk Teluk hijau sampai ke Sukamadi Satu paket ini Nanti kedepannya jadikan satu paket wisata Kalau teman-teman yang belum nonton video-video yang lainnya Ini menjadi destinasi yang paling epik, paling bagus Karena paling ujung dan ini bagus untuk keluarga-keluarga yang mungkin penat di rumah Atau teman-teman yang penat dengan kerjaan rutinitas kantor Disini bisa menjadi refreshingnya Mungkin ini lagi Pak Apa alasan yang paling kuat Orang-orang harus datang kesini Apa kerennya Untuk kebanyakan itu pengunjung itu Yang hobi di Muarambaduk itu Terkait suasananya yang sangat indah Ada gunung, ada laut, ada muara Apalagi ada lapangan luas untuk tempat perkemaan itu Camping groundnya ini Camping groundnya yang Memicu Wisatawan untuk masuk ke Muarambaduk Kalau wisata yang lainnya ada Pak Di Banyuwangi yang pakai camping ground kayak begini Kalau camping ground di wisata Banyuwangi memang ada Tapi kita akan bikin Muarambaduk itu beda dengan yang lain Karena saya tak lihat kok disini yang paling terkenalnya di campingnya Buwanya Sabtu Minggu Rwami Karena ini rintisan tahun 2017 yang mulai ada Tapi bergeliat mulai tahun 2020 Semoga ada destinasi yang Orang-orang pada datang disini buwanya berbis-bis gitu ya Nanti semoga amin Ini masih proses sama-sama berjuang Pak ya Mata teman Baikoh terima kasih Mewakili dari Pogdarwis Orang nomor satu di Pogdarwis Muaraambaduk Ini kondisi terkenanya Masya Allah Muara Pertemuan dari sungai Lumayan ke laut Lumayan kemeng tangan guys Ada beberapa video tadi sudah terupload Ini teman-teman sudah mulai Bagaimana kondisinya Habis keliling-keliling Lapar Habis ini memasak Masak air Biar matang Oke makasih ya teman-teman Thank you Kita merapat ke warung kopi Kita kesan dulu Pak Ini mau ke tempat Warung Warung yang berada di sekitar Muaraambaduk Banyak Fasilitasnya teman-teman Ini ada warung Ada makanan Minuman-minuman Sudah berjejer rapi Insya Allah teman-teman Enggak bakal Kelaparan Kalau disini Enggak bakal kelaparan Pasti kenyang Semoga rezekinya lancar Rezekinya berlimpah Sehingga bisa Jalan-jalan Disini Rekreasi disini Biar tidak terlalu capek Mantap Oke Oke Teman-teman Habis senang-senang Labar Labar-labar Terima kasih Sehat selalu teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton